Intro Assalamualaikum semuanya Umumnya anak yang terlahir dari pasangan ayah ibu yang jenius tak akan menjadi anak yang sejenius orang tuanya Entah mengapa bisa begitu Hal ini misalnya terbukti pada pasangan suami istri Albert Einstein dan Mileva Merik Keduanya adalah visi kawan jenius di masanya Keduanya mengajar di ETH Zurich Salah satu kampus paling prestisius di Eropa Dari pasangan ini lahir tiga orang anak bermarga Einstein Anak pertama, Liesel, lahir di kampung halaman istri Einstein di Serbia Liesel ini tak diketahui jejaknya setelah berumur dua tahun Setelah dititipkan di Serbia oleh Mileva Yang ketika itu kembali ke Swiss Dimana keluarga Einstein menetak Tragisnya, sampai akhir hayatnya Einstein tak pernah bertemu dengan anak sulungnya itu Anak kedua, seorang laki-laki Bernama Hans Albert Einstein Dia seorang dokter teknik sipil Lulusan kampus yang sama dengan ayahnya Pada tahun 1938 Atas saran ayahnya, ia pindah ke Amerika Serikat Dan melanjutkan studi tentang transportasi sedimen Studinya itu meletakkan dasar bagi pemahaman kita saat ini tentang bagaimana aliran air mengangkut sedimen Dan pada tahun 1988 Komunitas Insinyur Teknis Sipil Amerika ASCE mencetuskan nama penghargaan Hans Albert Einstein sebagai pengakuan atas kontribusinya itu Namun hingga memperoleh gelar profesor pun Hans Albert diakui memang tak sejenius ayahnya Putra bungsu Einstein, Edward adalah anak yang paling mengkhawatirkan bagi Einstein Sejak kecil, Edward mengagumi karya-karya Sigmund Freund dalam bidang psikiatrik kejiwaan Malangnya, saat studi di Prodi Ilmu Kedokteran pada tahun 1932 Edward yang bercita-cita ingin menjadi psikiater Ternyata malah menjadi seorang pasien Ia harus dirawat di sebuah klinik psikiatri di Swiss Saat masih berusia 22 tahun Ia didiagnosa menderita skizofrenia Apakah ini karena perceraian Albert Einstein dengan Meleva yang terjadi beberapa tahun sebelumnya? Tak dapat dipastikan Albert Einstein dan Meleva bercerai pada tahun 1919 Ini terjadi setelah Einstein berselingkuh dengan adik sepupunya sendiri yang bernama Elsa Wanita yang kemudian dinikahinya setelah ia bercerai dengan Meleva Terima kasih telah menonton!